Halo teman-teman semua selamat datang kembali di Pontianal Sport Channel Sintayong dan timnas Indonesia saat ini tengah disibukan dengan persiapan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran kedua Seperti yang kita ketahui setelah menekuk timnas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 Sintayong dan anak asunya langsung memastikan dirinya untuk melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Namun perjuangan timnas Indonesia tidaklah sampai disini Dikarenakan di putaran kedua ini Sintayong dan timnas Indonesia telah ditunggu lawan-lawan berat Seperti timnas Irak, timnas Vietnam dan timnas Filipina di grup F kualifikasi putaran kedua ini Untuk itu Sintayong dan timnas Indonesia tidaklah boleh lengah dan harus mempersiapkan segalanya lebih dini dan lebih matang Menurut informasi dari berbagai sumber bahwa di agenda kali ini Sintayong kembali memanggil 26 pasukan Untuk menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua ini Kemudian Sintayong juga mengungkapkan bahwa ke-26 pemain tersebut akan diberangkatkan ke markas Irak pada tanggal 13 November tahun 2023 ini Nah siapakah ke-26 pemain yang terpilih tersebut? Berikut ini merupakan prediksi 26 pemain yang akan dibawa Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran kedua ini Namun sebelum videonya kita mulai, mohon untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini Oke yang pertama kemungkinan besar Sintayong akan membawa Saini Patinama Pemain satu ini berumur 25 tahun, memiliki tinggi badan 186 cm, berposisi sebagai back kiri klub saat ini Viking FC Kemudian yang kedua ada nama Sandy Wals, pemain satu ini berusia 28 tahun, memiliki tinggi badan 184 cm, berposisi sebagai back kanan klub saat ini KF Mitchellen FC Oke berikutnya yang ketiga ada nama Hernando Ari, pemain satu ini berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan 177 cm, berposisi sebagai keeper klub saat ini Persebaya Surabaya Kemudian yang keempat ada nama Jordi Amat, pemain satu ini berusia 31 tahun, memiliki tinggi badan 184 cm, berposisi sebagai back tengah klub saat ini Johor Darul Tazim Oke berikutnya yang kelima ada nama Rizky Rido, pemain satu ini berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan 183 cm, berposisi sebagai back tengah klub saat ini Persija Jakarta Kemudian yang keenam ada nama Shahrul Trisna, pemain satu ini berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 185 cm, berposisi sebagai keeper klub saat ini Persika BoFC Ya berikutnya yang ketujuh ada nama Asnawi Mangku Alam, berumur 24 tahun, tinggi 174 cm, berposisi sebagai back kanan klub saat ini Jonam Dragons Oke berikutnya yang ke-8 ada nama Sadil Ramdhani, pemain satu ini berusia 24 tahun, memiliki tinggi badan 172 cm, berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Sabah FC Oke bos berikutnya yang ke-9 ada nama Yanchi Sayuri, berumur 26 tahun, tinggi 170 cm, berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini PSM Makasih Ya berikutnya yang ke-10 ada nama Anthony Marklock, pemain satu ini berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan 177 cm, berposisi sebagai gelandang tengah klub Persib Bandung Oke yang ke-11 ada nama Rafael Stray, pemain satu ini berusia 20 tahun, memiliki tinggi badan 187 cm, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Ya ke-12 ada nama Ramadhan Sananta, pemain satu ini berusia 20 tahun, memiliki tinggi badan 182 cm, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo Oke bos berikutnya yang ke-13 ada nama Dimas Derajat, pemain satu ini berusia 26 tahun, memiliki tinggi badan 174 cm, berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persikabo FC Kemudian yang ke-14 ada nama Nadeo Argawinata, berumur 26 tahun, berumur 26 tahun, tinggi 187 cm, berposisi sebagai keeper klub saat ini Borneo FC Oke bos ke-15 ada nama Riki Kambuaya, pemain satu ini berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 172 cm, berposisi sebagai gelandang klub saat ini Dewa United Kemudian yang ke-16 ada nama Jakob Sayuri, berumur 26 tahun, tinggi 170 cm, berposisi sebagai back kanan klub saat ini PSM Makassar Ya berikutnya yang ke-17 ada nama Elkan Bagot, berumur 21 tahun, tinggi 194 cm, berposisi sebagai back tengah klub saat ini Ip Widgestone FC Oke kemudian yang ke-18 ada nama Witan Sulaiman, berumur 22 tahun, tinggi 170 cm, berposisi sebagai gelandang klub saat ini Persija Jakarta Oke kemudian yang ke-19 ada nama Rahmat Irianto, berumur 24 tahun, tinggi 175 cm, berposisi sebagai gelandang klub saat ini Persib Bandung Kemudian pemain yang ke-20 ada nama Marcelino Ferdinand, berumur 19 tahun, tinggi 177 cm, berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini KMSK Dain Z Kemudian yang ke-21 ada nama Stefano Lilipali, berumur 33 tahun, tinggi 175 cm, berposisi sebagai gelandang serang klub yang dibelanya saat ini Borneo FC Ya kemudian yang ke-22 ada nama Alfendra Dewanga, berumur 22 tahun, tinggi 176 cm, berposisi sebagai back tengah klub saat ini PSIS Semarang Oke kemudian yang ke-23 ada nama Pratama Arhan, berumur 21 tahun, tinggi 172 cm, berposisi sebagai back kiri klub yang dibelanya saat ini Tokyo Verdi Ya kemudian yang ke-24 ada nama Arkan Fikri, berumur 18 tahun, tinggi 165 cm, berposisi sebagai gelandang klub yang dibelanya saat ini Arema FC Kemudian yang ke-25 ada nama Hoki Caraka, berumur 19 tahun, tinggi 186 cm, berposisi sebagai penyerang klub yang dibelanya saat ini PSIS Semarang Oke berikutnya yang ke-26 ada nama Ivar Jenor, berumur 19 tahun, tinggi 188 cm, berposisi sebagai gelandang tengah klub yang dibelanya saat ini John Utrecht FC Boss 알려-kunan yang ke-25